Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi si Nobilife 2 Oke teman-teman, jadi sebenernya hari ini tuh Lumian, tapi Lumian gue over dulu Untuk hari minggu aja Lumian ya, Lumian hari minggu, besok kita akan YBA Sebenernya gue pengen ngedapetin Whitesnack kemarin di YBA, tapi gak dapet-dapet, sumpah sampai sekarang malah dapetnya Aerosmith lagi anjir Sampai Roka gue habis, semua udah habis ya Mungkin besok kita akan live, live-nya SBR ya, berarti YBA tuh live, berarti bukan konten ya, konten untuk besok tuh Nanti kalian liat aja deh ya, gue gak tau juga mau buat apa, nanti ya kalian liat aja lah besok ya Untuk hari minggu baru kita bikin Lumian oke Oke teman-teman, jadi karena banyak banget yang nanya, Bang gimana sih cara naikin levelnya Jinchuriki gitu ya Nah kalau kalian udah dapet Jinchuriki teman-teman, setiap Jinchuriki itu punya level cuy Kalian perhatiin tuh, ada levelnya ya, tuh ya ada levelnya ya Ada levelnya tuh, semua ada levelnya cuy Dan ini naikinnya satu-satu sih, capek Jujur, capek, capek banget, sumpah capek banget Apalagi naikin ini ya Kurama ya, waktu itu ya, waduh Lama buat ini naikin Kurama cuy Tapi kalian tau gak sih, ada cara cepetnya cuy Ini gue sebenernya dapet contekan juga nih, dari salah satu Youtuber juga teman-teman Dia Youtuber paling terkenal lah Untuk game-game kayak beginian ya Untuk game Jojo, game ya Shinobi Life Namanya Infernasu, kalian pasti tau Kalau kalian gak tau, wah parah sih Cek Youtube kalian sekarang, cari siapa itu Infernasu Parah sih kalau kalian gak tau dia, tapi tau gue gitu, gak mungkin Oke Jadi, sebenernya ada caranya Cara Tricknya mungkin ya Ini gue ngelag banget, sorry nih Entah kenapa internet gue lagi ngelag hari ini Jadi ada tricknya teman-teman ya Kalau kalian biasa naikin Jinchuriki Sebenernya kalian bisa pake dengan cara yang kemain gue pake untuk naikin level cepet ya Itu bisa Sah-sah aja bisa Jadi, kalian ambil-ambilin quest-quest yang ijo ya Atau kalian ambil-ambilin quest boss Gue sih lebih nyariin quest boss ya Karena kalau untuk Jinchuriki, itu levelnya beda lagi cuy Sumpah susah banget kalau naikin pake quest yang ijo ya Lebih baik kalian ke quest yang ini nih sekalian nih Quest yang boss ya Karena Kalau kalian pake quest boss Walaupun level Jinchuriki kalian tuh udah kayak koko gue nih 883 Ini kalian masih bisa naik level sekitar 2 level ya Satu boss 2 level cuy Itu Not bad lah Mantep kan, mantep kan Tapi itu lama cuy Nah, kalau kalian pake cara gue untuk naikin level kemarin Yang pake aku level kecil kalian Terus ngambil-ngambilin quest yang warna ijo Itu bisa juga Tapi Lebih lama lagi Daripada kalian ngelawan boss ya Gue udah coba Itu Satu aja Satu level gak naik cuy Bisa Dua Tiga quest itu baru naik satu level ya Untuk kalau levelnya udah tinggi kayak gue nih Udah 800 700 lah 600 sampai 700 gitu tuh udah mulai berat tuh naikin levelnya tuh Kayak gitu lah Kita coba Kita contohin deh Kita contohin ya Koko Jin gue nih Eh, tapi Koko Jin gue udah mau naik level sih Oh enggak, masih jauh ya Masih 38 ribu kan 38 ribu ke 80 ribu Oke, gue coba ya Coba kita kalen satu Apakah Apakah langsung naik Karena setau gue tuh kita perlu 2 Sampai 3 quest kayak begini Terus kita baru naik gitu kan Oke, ini untungnya cuma 2 ya Dan udah ada orang yang ngebantuin gue tuh Kita santai aja disini berarti ya Ini Koko gue udah mentok cuy Koko gue udah hampir sini ya Mantap jiwa Oke Dibantuin nih Nah Naik level nggak ini gue nih Koko gue Oh naik ya Next satu level temen-temen Not bad Ya berarti kalau misalnya Kalian lebih tiga lagi Itu berarti Makin lama, makin lama itu Dia akan 2 quest baru next satu level temen-temen Kayak gitu ya Itu lama sih kalau menurut gue Dibandingkan kalau kalian Lawan boss Lawan boss tuh lebih cepet sih Naiknya bisa 2-3 level sekaligus ya Kalau kalian lawan yang hijau Itu kalian paling 2 quest hijau Itu cuma naik 1 level temen-temen Jadi Lama sih kalau menurut gue Lama ya Ada cara paling gampang ya temen-temen Kalian cari lock ya Gue kasih tau yang Simplenya dulu Kalian cari lock dulu Jangan lupa kalian pake Jinchuriki yang kalian mau naikin ya Ini karena Koko gue udah gue naikin Gue pake Sukaku deh Sukaku masih level 5-3 temen-temen Kalian lihat ya Sukaku masih level 5-3 cuy Masih cukup But ajin sukaku gue ya Nah kalau kalian udah pake Jinchuriki yang kalian udah pengen naikin Kalian Jangan pake apa-apa cuy Jangan pake senjata Unequip Bener-bener tangan kosong ya Tangan kosong kalau berani Kalian pake tangan kosong aja Lalu kalian pake Jinchuriki kalian Lalu kalian pake Satu skill rahasia Di setiap Jinchuriki Yaitu adalah Q saat kalian gak punya senjata Q saat kalian gak pake apa-apa ya Itu sama kayak waktu gue Showcase Kurama kemarin Waktu gue klik kanan sama Q Itu sama aja Jadi kalian jangan pake apa-apa Jangan pake senjata apa-apa Lalu kalian Q Itu akan nge-roar Dan level kalian Naik cuy 5-7 5-7 kalian lihat harus Satu kali roar temen-temen Gue roar lagi deh Jadi kalau kalian pake Skill dari Jinchuriki yang Z nih Yang Z Sama yang Q Itu kalian levelnya naik cuy Lihat tuh naik kan 60 Q Mantep ya Naik level begini temen-temen Langsung berapa 63 Jinchuriki gue Mantap Lalu kalian langsung Z lagi Kayak gitu terus temen-temen ya Itu cara paling gampang Untuk naikin level Jinchuriki Memang masih makan waktu Masih makan waktu Jujur aja masih makan waktu Mungkin sekitar Kalau mau sampe full ya Mungkin sekitar 4-5 jam lebih mungkin ya Kalau gue sih Biasa gue tinggal tidur Gue pake tiny task Udah dia jalan sendiri Kayak gini terus ya Ini wah naik level Cepat banget sih Kalian lihat nih Udah mau 100 cuy Udah 68 cuy Padahal tadi kita mulai dari 50 kan 54 Dalam waktu berapa menit tuh 2 menit atau 3 menit gitu kan Cepat banget gila Z Dia akan naik terus Cepat banget cuy ini Tapi kalau level kalian Udah makin lama makin gede ya Nggak akan secepat ini naiknya ya Tuh udah 71 aja Tapi kalau misalnya kalian udah gede Contohnya ya Kurama gue nih Kurama gue udah 902 nih Kalian tau gak Gue kurama level segini Sampai level segini Itu gue pake cara ini cuy Percaya apa enggak Gue pake cara ini anjir Sumpah Gue pake cara ini Jadi Kalian pake 1 tail aja Nggak usah pake 2 tail ya Soalnya kalau Kalau kalian advance tail kalian Contohnya Kurama Udah sampai tail akhir Kalau kalian Q Itu dia bukan roar lagi Tapi jadinya laser Walaupun naik juga level ya Tapi Nggak sebesar Kalian pake roar ya Terus Z kalian Kalau kalian udah pake Yang level 5 gini Z nya itu jadinya Biju bomb Dan biju bomb itu Nggak begitu gede Naikin levelnya ya Biju bomb naikin Naikin XP Cuman gak gede gitu Tuh Naikin XP Memang nih Tuh ya Naik ya XP nya Jadi 40 ribu ya Tapi Dia lama Jadi kalian mendingan Pake skillnya Kurama yang Z biasa Yang tangan doang ya Itu lebih gede naiknya Sekarang kita Lihatin XP nya ya 40 ribu 40 ribu ya 41 ribu sekarang Lalu gua roar Sekarang 60 ribu guys 20 ribu hanya dalam 1 roar 20 ribu Bayangin temen temen Lalu kalian Z Kita lihat berapa sekarang 77 ribu Jadi kalau digabungin 30 ribu Lebih cuy ya 37 ribu Itu sama aja Kayak kalian tadi Barusan tuh Ngelakuin quest yang ijo Tapi kalian gak perlu Ngapa-ngapain disini AFK cuy Basically AFK ini ya AFK AFK friendly banget lah Jadi kalau kalian mau Tinggal tidur Nah ini bisa Caranya begini ya Ini gua dikasih tau Sama Infernasio juga sih Kalau kalian belum nonton Infernasio Kalian cek aja Di Infernasio ya Si Infernasio juga sama Ngasih tau nya begini juga gitu Gua justru tau dari dia gitu kan Tau kayak gini Karena sebelumnya gua naikin Jinchuriki Itu naikinnya Ya lakuin quest Lakuin quest boss ya Walaupun naiknya cuman Satu dua Tapi masih Masih Ya masih lumayan Lumayan cepet lah Kalau menurut gua lah Daripada kalian Quest yang ijo-ijo ya Tapi ternyata ada cara Lebih cepet lagi cuy Ini begini ya Begini Ini cara cepetnya cuy Sekarang kita pake sukaku lagi Kita akan coba naikin Sampai level 100 ya Kita lihat berapa lama oke Ini akan gua speed ya Jadi gua speed run Jadi cepet banget nanti Kalian liat ya Berapa menit nanti gua akan kasih tau Oke kita mulai cuy Ini kalo bisa kalian dapetin dua Bisa gak sih Oh gak bisa ya Cuman satu ya Oke Sambil kalian pukul-pukul juga bisa temen-temen ya Soalnya pukul-pukul gini Naikin level juga nih Walaupun kecil sih Naikin level kecil Kalo kalian pukul-pukul kayak gini ya Kecil Jadi mendingan kalian pake Q sama Z Sambil kalian pukul-pukul Sambil kalian pukul-pukul udah c1 secepet itu jika bayangin ya cepet itu nih kita satu mode aja belum habis jir satu mode belum habis udah naikin sekitar 20 level lebih ya ini cara terbaik menurut juga untuk naikin level Jinjurki kalian ya kalau kalian punya cara lebih bagus lagi kasih tahu di bawah karena lebih cepat lagi kalian pakai squad yang ini kalian AFK in kalian pakai komputer satunya laptop kalian untuk naikin level dengan cara quest-quest ya jadi kalian squatin si karakter utama kalian yang lagi AFK in dengan cara tadi terus karakter kalian dua ini harus punya dua karakter satu untuk ngambilin quest satu untuk ngejalan questnya itu paling cepet cara paling cepet gitu temen-temen cuman karena ya gua terlalu males dan gua cuma punya satu komputer jadi ya udah caranya ini paling menurut gua udah paling mantep sih karena udah paling cepet ya memang nggak cepet-cepet banget tapi jauh lebih cepet dibandingin kalian ngambil-ngambilin quest yang hijau sama sama quest yang warna oranye ya jauh lebih cepet banget jalan naik level nggak bohong sih ceder cukup pakai roar sama skill aja udah tapi jangan pakai biju bom kalau biju bom lama cuma temen-temen ya jangan biju bom kan pakai skillnya skillnya yang Z biasa ya karena setiap Jinjuriki kan punya skill sendiri kan nah skillnya itu yang cepet naikin level temen-temen skill sama Roar sih Roar juga lumayan cepet ya Roar nya tuh XP gila banget sih padahal cuman Roar doang loh nggak ada ininya cuman Roar doang anjir tuh udah 140 lagi anjir Tuh Q 105 106 naik gila sih tuh secepet itu anjir cepet banget nih ini udah the best lah the best the best way untuk naikin level Jinjuriki kalian temen-temen ya Jadi kalau kalian udah punya Jinjuriki naikin dengan cara ini udah pasti cuy pasti cepet satu malam gue yakin kalau kalian FK langsung level kayak kurama gua 900 ini gua kurama tuh dari level seratusan gua pakai caranya Infernasio utut kayak gini abis gua not referasi begini gua pakai satu malam 900 cepet banget ini gua tahu nggak gua naikin level Koko berapa lama ini bisa empat hari temen-temen baru next segini ya ini gua Koko sama sekali nggak naikin dengan cara ini naikin dengan cara quest sampe gua bosen gua bosen udah gua off terus gua quest lagi satu 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 naikin cuman sekitar 50 level 60 level capek gua tidur lagi ternyata tinggal bisa Q sama jet udah naik level segampang itu jir ngapain gua quest-quest satu satu ya capek-capein aja anjir Oke temen-temen jadi itu dia sesuai dengan kalian mau gimana cara naikin Jinjur cepet Bang ini caranya ya udah the best way nggak ada lagi cuy cara lebih cepet kalau kalian mau lebih cepet lagi ya itu yang tadi gua bilang ya kalian bikin dua akun satu dua alternate satu untuk ngambilin quest satu lagi untuk ngejalanin questnya terus kalian invite orang yang lagi AFK ini naik levelnya akan jadi lebih cepet cuy tapi ya itu butuh effort lebih kalau kalian males kalian sendirian kayak gua solo player yaudah hitting lock aja lah udah horror gini aja tuh ya naik level terus the best the best the best parah banget sih oke temen-temen jadi itu dia untuk video kita kali ini kita udah ngebahas gimana cara naik level Jinjuriki cepet ya buh ini Jinjuriki gua bentar lagi harus level 700 nih karena syukaku ini next stage-nya ini kan Z1 nih yang kita pakai sekarang Z2 nya itu butuh 740 gila nggak jadi naik level masih 700 baru bisa ke stage kedua oke deh ini bakal makan waktu sih mungkin sekitar 4 jam 5 jam ya gua FK kayak begini terus cuman gapapalah nanti gua akan kasih dulu ke kalian showcase nya ya untuk semua Jinjuriki semuanya tuh jadi gua farmingin semua dulu abis itu akan gua bikin showcase semua Jinjuriki waduh gila nggak lu luar biasa nggak oke temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian supaya channel ini semua berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao selamat menikmati selamat menikmati